Intro Pagi selamat datang kembali di channel kita Channel kreatif dan inovatif Salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto Untuk PPK ini kita masih lanjut ya Progres di PCM 400 Strip 8 ini Kemarin kita ada Problem atas semen abnormal Kita udah cleaning ya untuk hidrolik tank Dan untuk Silinder aktuatornya Total kita turunkan ya Ini sekalian kita Akan melakukan pergantian stick boom Karena pecah apa patah kemarin Ini udah ada gantinya Di ujung sana ya Nah ini untuk per hari ini kita lanjut Untuk pembersihan dan pengecekan main palep Keseluruhan main palep yang ada di kontrol palep Nah ini Ini udah progress Ini udah ada mencopot Beberapa palep Compensating palep ya Saya akan menjelaskan Menjelaskan Sebenarnya sudah kita jelaskan ya Fungsi dari kompensating palep itu adalah Bertukas menutup aliran Di saat gerakan kombinasi ya Menutup mengurangi aliran ya Untuk Atas sebuah gerakan kombinasi Agar terciptanya keseimbangan Flow Yang akan dialirkan ke Attachment kombinasi Keseluruhan aktuator Jadi Bisa di Apa Di ini kan ya Untuk gerakan kombinasi bisa seimbang Seperti itu Nah saya akan menjelaskan Ini Sudah saya copot ya Ini Compensating palep Nah Ini untuk Apa Boom push up ya Nah ini yang paling atas Ini ya Udah kita copot Nah disini ini Ini sebenarnya Fungsi keduanya adalah Sebagai safety Ketika aktuator Apa Aliran flow Flow atau aliran Udah keluar ke aktuator ya Menuju silinder Nah dia akan menutup Si Jalur Oli Agar tidak kembali ke sistem Ya seperti itu Nah kalau ketika Terjadi kebocoran Di palep ini Ke piston yang ini ya Nah ini Ini ada bocor sealnya Sini apa Back up sealnya ini Udah aus ya Untuk worn out Maka akan terjadi Hydraulic drift Kalau untuk yang Attachment ini ya Untuk Swing Eh swing itu apa Bucket untuk arm Seperti itu Kalau di Apa Di boom sendiri Mempunyai Safety yang Agak lebih kuat lagi ya Di depannya Sana ada Boom block palep Yang ini ya Yang disini Kalau untuk yang lain Hanya memakai Compensating palep Nah ini bisa Tandai Kalau bisa ditandai Kalau terjadi Hydraulic drift Kita bisa cek dulu Untuk komponen ini Nah nanti disini Apa kita tekan Seperti ini ya Dan ini ada Lobang ya Ada hole nya Kita tutup Lalu kita tekan Apabila ada Kompresi Berarti masih Bagus Untuk compensating nya Problem nya tidak Di compensating Tapi kalau terjadi Loss ya Kita tutup Tetap keluar Dari selah-selah ini Maka kita Wajib Mengganti Seal yang ada Di dalam sini Untuk tari seal Nah seperti ini Nah kita cobot ya Nah seperti ini Kita bisa ganti Disini juga ada Spring ya Nah disitu ada Spring Untuk return nya Return spring nya Oke Nah saya Sekarang akan Menjelaskan Di Apa sih Yang menutup dia Ini kan tadi Yang di bagian sini Hanya Untuk safety Dari Ketika aktuator Atau Ketika flow Udah keluar ke aktuator Maka dia akan Dikunci sama ini Nah ketika Keseimbangan tadi ya Kita mengarah ke Apa Gerakan kombinasi Agar Seimbang tadi ya Penyeimbang Atau dia Gimana sih Dia bisa menutup Seperti itu ya Nah disini Ada komponen Saya ambil dulu Maaf Dalam sini Ini ada namanya Load check palep Maaf maaf Coba magnet tool Sebentar Ya Saya ambil Pakai tool magnet Ya Disini Oke Sudah ketarik Nah Ini Oke Ya Yang ini yang bernamanya Load check palep Jadi ini akan menutup Apa Apabila tidak ada sensingan Dari Boom Dari Aram Gitu ya Maka dia akan bergerak Kesana ya Apa Dia akan Mentok kesana ya Nah Ketika ada Sensing atau pressure balik Ya sensingan dari boom Dia akan Ketika kita gerakan kombinasi Ya ini tentunya ya Maka dia akan Mengirimkan Sensing Atau aliran sensing Yang dilewatkan ke Dari jalur Apa Ls Settle palep Yang dia akan membuka Apa Ini ya Yang ada disini ya Ada ball yang disini Dia akan terbuka Lalu akan menuju Jalur ini Ya Lalu ini akan Apa Aliran sensing tadi Akan mendorong ini Ke arah sini ya Sehingga Jalur yang akan Ke output Yang ke actuator Umpamanya kita ke bucket Gitu ya Nah ke bucket Ini akan diredus Atau diperkecil Oleh Barang ini ya Atau Ls Ls apa Lucek palep ini ya Nah seperti ini Dia akan menutup Jalur ini Nah tapi tidak penuh ya Akan mengurangi ya Meredus Agar terciptanya Kombinasi Dari sebuah Atlet semen ya Agar Keseimbangan tadi Apa ya Terjadi keseimbangan tadi Jadi tidak kalah Dengan bucket Dan arm Dan lain-lain Maka diciptakannya Kompensating palep ini Seperti itu Jadi fungsinya Yang sebelah sini Untuk safety Sebagai Apa Pen safety Ketika Flow sudah Lepas ke actuator Agar tidak terjadi Kembali ke sistem Yang menimbulkan Apa Masalah hydraulic drift Yang ini Untuk menjaga Untuk apa Mengurangi Aliran yang ke Boom Boom ke bucket Atau arm Yang mendapat Sensingan dari Pressure Eh Sensingan dari Boom ya Yang akan Mengfungsikan yang ini Nanti Dia akan terciptanya Keseimbangan tadi Nah seperti itu Nah untuk Kompensating palepnya Ada dua jenis Yang satunya seperti ini Yang satunya ada yang locek palepnya bergabung Menjadi satu Ya seperti ini Dan yang kedua Seperti ini Jadi yang kayak gini Tadi ya Nah jadi Dia terpisah Nah seperti ini Posisinya Ya gitu ya Jadi ada dua jenis Seja Untuk Kompensating palepnya Saya Seperti ini ya Nah Ada dua jenis Seperti ini Oke Ya mungkin itu aja Teman-teman Untuk per hari ini Semoga bermanfaat Semoga kedepannya Selalu memberikan Tutorial-tutorial Video yang bermanfaat Untuk Sobat subscriber Semua Selalu dukung channel ini Semoga selalu berkembang Nantinya Dan bisa memberikan Video-video yang lebih Bermanfaat lagi Sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat Pagi Terima kasih